Oke, sekarang kita tiba di transaksi 33 yaitu sales receive, di mana customer melunasi invoice lainnya dengan retur sales invoice yang sudah lunas dan mengembalikan sisanya. Jadi, seperti yang kita sudah input sebelumnya, di mana ada sales return terhadap sales invoice yang sudah lunas. Jadi, customer menggunakan retur tersebut untuk melunasi invoice lainnya yang masih terhutang atau yang masih outstanding. Jika masih ada kelebihannya juga, maka customer menghendaki agar kelebihannya itu dikembalikan atau ditransfer ke rekening customer. Nah, jadi kita ikuti kasusnya ya. Ini adalah lanjutan dari kasus 32. Pada tanggal 18, PT Sentosa melunasi tagihan nomor 08-03-0071 sejumlah Rp5.600.000 dan invoice 0804-99 sejumlah Rp4.300.000. Transaksi ini dicatat dengan nomor CR 2015. Tetapi, untuk pelunasannya, PT Sentosa menggunakan potongan dari retur terhadap sales invoice 0-07. Karena pengembalian item notebook 1721 sebanyak 1 pcs karena terjadi kecacatan. Dan masih ada sisa retur. Kelebihan lagi sebanyak Rp2.655.840. Ini dikembalikan oleh perusahaan kepada PT Sentosa melalui transfer bank BCA Rupiah. Nah, jadi bagaimana cara meng-inputnya? Mari kita lakukan. Oke, kita langsung saja klik di sales receip ya. Di sales receip kita mencari Sentosa PT. Nah, di sini kita pastikan sudah tepat nomornya, yaitu 0-15. Tanggalnya adalah 18 Januari 2016. Begitu juga dengan check date-nya. Nah, sekarang PT Sentosa akan melunasi 2 invoice. Yaitu invoice 71 yang ini ya. Jadi, 71 kita checklist. Dan invoice nomor 99 juga kita checklist. Jadi, total invoice yang akan dilunasi sejumlah kalau kita klik di kalkulator sebesar Rp9.900.000. Tapi ingat, masih ada kelebihan dari retur yang terjadi senilai Rp12.555.840. Dan ini akan digunakan untuk melunasi 2 tagihan ini. Jadi, kita checklist lagi. Nah, begitu kita checklist, kita ulangi lagi dengan melakukan klik di kalkulator ini. Rupanya, masih ada kelebihan sebesar Rp2.655.840. Dan ini akan dikembalikan kepada PT Sentosa melalui transfer BCA Rupiah. Ya kan? Nah, dengan demikian, kita buat memo di sini. Pelunasan invoice dari retur dan mengembalikan sisanya kepada customer. Nah, dengan demikian, maka di bank BCA akan keluar sejumlah ini ya, minus Rp2.655.840.000. Jadi, kalau plus atau positif, maka bank BCA bertambah. Tetapi, apabila minus, maka bank BCA berkurang. Nah, dengan demikian, kita langsung klik di preview. Ya. Dan kita close preview-nya dan kita bisa melihat jurnalnya. Jadi, kalau kita lihat jurnalnya di sini, bank BCA Rupiah sejumlah Rp2.655.840.000 di kredit. Ya. Nah, di sini ada akun receivable di kredit dan satu akun receivable di debit. Jadi, akun receivable yang di debit ini adalah akun receivable yang berasal dari retur. Dan, akun receivable yang di kredit adalah yang dari invoice yang akan dilunasi. Oke, jadi sampai di sini, kita sudah berhasil meng-input transaksi bagaimana cara melunasi invoice lainnya dengan retur sales invoice yang sudah lunas dan mengembalikan sisanya ke rekening customer. Jadi, kalau kita lihat dari bank book, ya, bank book BCA Rupiah sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai sekarang, maka kita bisa melihat, ya, di sini ada di kredit sejumlah 200, maaf, Rp2.655.840.000 yang keluar. Oke, kita close saja. Begitu juga dengan sales receive ini, kita save and close.